Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan logistik yang direquest oleh teman-teman kita. Ini nama perusahaannya adalah Buana Listia Tamar TBK dengan kode MITEN BULL atau kita panggil aja BUL. Untuk laporan keuangan di RTE Bisnis update sampai kota pertama tahun 2022 ya, kita akan membahas perusahaan ini bersama-sama yang bergerak di bidang logistik, gas, dan minyak bumi. Pernah mengalami kasus dengan Petamina tapi habis itu sudah lewat ya, sudah selesai dengan baik. Kita akan bahas dari sejarah mereka terlebih dahulu. Mereka ini merupakan perusahaan tengkel minyak dan gas terbesar di Indonesia. Wow, yang berdiri sejak tanggal 12 Mei 2005 untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan minyak dan gas di pasar domestik dan internasional. Mereka ada melayani di bagian domestik dan internasional. Nah, sudah 3 dekade pelayanan mereka. Mereka mengangkut minyak mentah dan produk minyak serta produk gas seperti RPG. Dan menjadi perusahaan pelayanan domestik pertama yang memiliki dan mengoperasikan VRGC atau Very Large Gas Carrier di Indonesia. Dan juga mereka IPO tahun 2011 dan pada tahun 2018 melakukan pergantian logo serta nama menjadi PT Buana Lintas Lautan TBK. Yang menekankan bahwa perusahaan membuka layar baru yang dinamis dan terus berkembang. Jadi prospenya bagaimana? Logistik sih aman-aman aja ya. Cuma tadi kita lihat sejenak, itu laporan koalnya mencatatkan kerugian. Tepatnya sejak tahun 2021 sih. Oke, selanjutnya kita akan lihat ada satu berita yang menarik. Ya, ini mereka bisa ikut tender pada tahun 2018 ya. Setelah sebelumnya mereka kena blacklist oleh Pertamina. Kenapa kena blacklist? Jadi ada sengketa ya. Jadi, waktu itu mereka mengikuti tender dari Pertamina memakai kapal mereka. Tapi ternyata kapal mereka itu belum terurus izinnya ya. Nah, kita coba lihat. Seperti yang diketahui, Maret 2018 mendapatkan sanksi hitam dari Pertamina dikarenakan 3 kapal bull dianggap belum memenuhi kewajiban terkait ke Pabeanat. Dan akhirnya setelah itu sudah diurus dan sudah aman sekarang sih. Jadi aman ya. Selanjutnya, kita lihat dulu pemegang sahamnya. Prospek sih oke. Delta Royal Sejahtera memegang 19,094%. Kalau kita baca di sini sih aman sih. Ya, yang sengketa masalah dengan Pertamina juga sudah lewat. Cuman, porsi publiknya gede banget. Tepatnya 70,191%. Ini sudah menjadi nilai minus bagi bull sih. Selanjutnya, kita lihat fundamentanya bagaimana. Apakah juga cukup tidak bagus? Karena mereka mencatatkan kerugian di kuota pertama. Apakah di IDX sudah update laporan keuangannya? Belum ya. Jadi kita cuma bisa lihat di kuota pertama doang. Ini dia. Kita download dulu. Oke, selanjutnya kita lihat. Kita bandingkan kedua-duanya ya. Ini dia. Untuk mata uang pelaporannya di PDF. Dia memakai dolar Amerika. Dan pembelatan satuan. Untuk konversinya di sini sih. Tapi kita kira-kira 14 ribu lah. Kita masuk ke laporan laporan rugi untuk entitas induk. Ini sebesar minus 15 juta US dollar. Itu kalau kita konversikan sih itu 200 miliar sih ya. Yep. Minus 222 miliar rupiah. Gila banget. Dengan pairnya minus 2. Wow. Oke. Lalu di sisi liquidity juga nggak aman. Kita coba cek aset lancarnya seberapa besar. Aset lancar 73 juta US dollar. Dan liabilitas jangka pendek. 132 juta US dollar. Lebih gede utangnya. Bahaya sih. Lihat. Ini udah terlambat memakorkan laporan keuangan. Juga selama 6 bulan tidak mengadakan rapat umum pemegang saham. Gitu teman-teman. Untuk turnover-nya dia cukup gede. 50 miliar rupiah. Cuman ya ini masih mengerami kerugian. Lalu liquidity juga nggak aman. Pemegang saham juga nggak oke. Dia cuman menang di turnover doang yang cukup liquid. Tapi saya nggak sarankan sih. Kalau mau yang logistik yang bagus itu ada SMDR di sini ya. SMDR ada. Kayaknya cuman SMDR sih yang logistik di watchlist saya ya. Tapi memang SMDR itu masih oke banget. Kalau untuk bull sih jangan dulu ya lah ya. Kita tunggu dulu. Jadi gitu aja pembahasan tentang bull. Saham logistik daripada minyak dan gas. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.